Dengar apa aspirasi masyarakat yang ada di Desa Menguraya, kami juga dari pemerintah daerah sudah menindaklanjuti. Malam tadi sudah kita serahkan beberapa logistik dan juga penyerahan perahu untuk alat transportasi mereka di sana. Komorita Hoptan Banjar sudah mendirikan posko yang ada di Kabupaten melalui BWD, bahkan setelah tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga bersama TNI Pori, posko kecamatan nanti akan dipimpin oleh camat dan juga dan ramin bahkan kapolsek, sehingga pendistribusi logistik yang terdampak ini bisa lebih optimal. Ini bukan, memang ini sudah tidak usahkan kepada beberapa masyarakat yang kita ada di sini, kita tidak berpikir juga dengan keberan-keberan ini yang kita masalahkan ke posko kecamatan, sehingga sudah kecamatan yang natur, begitu. Nah kalau dibagi satu-satu saya kira seberapapun tidak akan cukup, makanya dibentuk dengan kapolnya. Gitu, memang minim untuk jumlah bantunya logistiknya? Ya, memang sesuai persediaan yang ada di tempat kita. Gini, kalau di pemerintah, misalnya kabupaten memang sudah disediakan dan ini sudah ada di logistik kita, tapi ya sesuai kemampuan kita, nanti kalau kurang baru kita ajukan ke BPP. Gitu, kan kita kemarin jumlah berapa itu? Rp49.000 atau jiwanya? Berarti tidak mencukupi juga logistik kita untuk perjiwanya itu. Kalau dari pemerintah sendiri saya cuma tidak bisa mencukupi.